Untuk pertama kalinya di Indonesia, Bank Indonesia bersama Bank Mandiri menerapkan pembayaran secara digital melalui aplikasi KRIS bagi pengguna jasa bea cukai. Hal itu tentunya untuk meningkatkan perekonomian hingga memberikan kemudahan bagi para pengguna jasa khususnya bagi pembayaran penghutan negara di bidang kepabeanan atas barang bawaan penumpang yang baru datang dari luar daerah pabean atau luar negeri yang dinilai barangnya melebihi fasilitas pembebasan yang telah ditentukan. Wakil Gubernur Bali, Cokorde Arta Ardana Sukawati, menilai penerapan aplikasi digital ini sangat perlu melihat geliat pergerakan digitalisasi khususnya di bidang perekonomian sangat dinamis. Digitalisasi juga diharapkan bisa dilakukan di setiap sektor perekonomian. Buna fit keuntung-keuntungan baik sebagai pembayaran penerima, ini yang dapat buna fit keuntungnya di sana, ini adalah salah satu cara. Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan memantau agar tidak ada kesalahan dalam penggunaan aplikasi yang bisa merugikan masyarakat. Terima kasih, kita memberikan izin kepada PCSP sebelum dia bisa menggunakan krisis, kita cek dulu sistemnya, bagaimana keamanannya, dites setelah memang aman, baru dikeluarin. Jadi kita sudah antisipasi lah, karena untuk keamanan nasabah, keamanan kita semua lebih aman menggunakan krisis, tidak takut ketakutan. Cipayana Putra, Kumpas TV, Badung, Bali.